Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Harusnya pakai batik saya ini ya, hari batik sekarang 2 Oktober Nah, ini mau cerita belum pernah saya bahas di Youtube saya insya Allah Disini ada lemari, disini ada kasur Wah, kasurnya ini premium Kasur premium Jadi kalau mau beli kasur jangan salah ukuran ya Disini kasur yang dibaca itu lebarnya Dari sini sampai sini, lebar Terus kalau dari sini ke sana panjang Ya, kita patentkan panjang semua itu 200 cm Atau 2 meter ya 200 cm atau 2 meter Pasti panjang itu ke sana Masa yang mau custom ukuran 210 cm panjangnya, nggak ada Sudah, selesai Disini 160 cm Terus dari lantai ke atas ini namanya tinggi atau tebal kasur Ya, kalau pakai rumus Kubus Kalau ini apa ya, balok ya Balok Persegi panjang Pakai ruang Panjang kali Lebar kali Panjang kali lebar kali tinggi Gitu rumusnya Terus kalau ini lemari Apa mau disebut ini Lebar Tidak Ini mau disebut panjang Ya, kalau posisinya seperti kasur Bisa nyebutnya gitu Tapi kan ini bukan kasur Ini seganja saya tidurkan Bismillahirrahmanirrahim Sekarang kalau posisinya berdiri Ini berubah dimensi pengukurannya Jadi kesini panjang Mas ini lebar Kadang berdebat di toko Ini lebar mas Panjang pak Jadi dari sini kesini panjang Kalau ke belakang itu lebar Ya, jangan salah Ini menurut saya Menurut mas David Kalau ke atas apa? Tinggi Jadi panjang kali lebar Atau tinggi Ada juga yang menyebutkan Lambung Tidak tahu kok bisa disebut Lambung ya Kesini Jadi ini mas Kalau dua pintu Panjangnya berapa? Lebarnya berapa? Panjangnya mbak Kanan kiri Itu kalau dua pintu Pasti Dua keramik Dua keramik Umuran 40 Jadi 80 Ini lebih Karena plat besi Nanti Di lemari partikel Tiga pintu berapa mas? Pasti 120 Standarnya Kalau tiga pintu besar Ya bisa ke 150 160 Terserah yang mau bikin Tapi Umumnya 80 Dua pintu Dan 120 Tiga pintu Jadi sudah paham Mas Saya punya kasur Panjangnya Gak usah Ngomong panjang Ngomong lebar dulu Kecuali di pan Di pan khusus Dari sana Jadi Mas Saya punya Di pan jadul Waduh Susah Di pan jadul Nanti Dipesankan Kasur yang tebal Ini Banyak yang Salah Jadi disini Sudah paham ya Lebar Kesana panjang Saya pengen Tidur bertiga mas Saya tidur Berempat mas Ya Kalau Saya Jelaskan Tapi tidak Nyampekan Susah ya Ini umumnya Orang tidur Dari sini Dari sini Tidur Dua meter Terus Ada juga Orang yang Tidurnya Begini Ini Kalau 160 Bantalnya Sudah Jatuh Kalau Bantalnya Gak pengen Jatuh Kaki saya Gantung Tapi kan Bangun-bangun Sakit Ya ambil 180 Kalau mau Berempat tidurnya Kamu Tidurnya Seperti Ini Ini 180 Tiduran Seperti Ini Gak Begitu Gantung Masih Ada Mau Mas 180 200 Kali 200 Diukur Lagi Gusen Biasanya Kalau 180 Terus Bangunan Lama Pendek Sudah Paham Ya Jadi Kalau Mau Beli Kasur Itu Ngitung Lebarnya Kalau Mau Beli Lemari Ngitung Panjang Kalau Tinggi Ya Bisa Masih Dirobohkan Oke Segitu Dulu Dari Saya Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh